Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah akal identik dengan otak manusia? Dalam perspektif Al-Quran, akal bukanlah identik dengan otak. Dalam perspektif Al-Quran, penggunaan akal tidak pernah disebutkan dan datang dalam bentuk isim atau kata benda. Tapi senantiasa digunakan dalam bentuk kata kerja. Semuanya dalam bentuk kata kerja. Ini menunjukkan bahwa akal itu potensi atau proses kerja. Dari apa? Dari hati yang di Quran disebut dengan kalbu. Maka akal itu adalah fungsi dari kalbu manusia. Kita kembali kepada firman Allah pada surat Al-Hajj. Surat yang ke-22 ayat 46. Mengapa kamu tidak berjalan di permukaan bumi Allah ini? Yang dengan itu kemudian hatimu bisa berfikir. Hatimu bisa berakal atau bertakut. Dalam perspektif psikologi modern bahwa akal itu disamakan dengan otak. Jadi kerja otak itu adalah akal atau berfikir. Sebagaimana kata sepasang psikologi ya, psikolog Dana Zohar dan Ian Marshall dalam spiritual caution. Itu dikatakan bahwa akal itu merupakan bentuk kecerdasan. Dan kecerdasan itu adalah otak manusia sebagai sistem limbik, temporal lobus ya, lobus temporal yang terletak di kepala bagian depan. Dan ini yang disebutnya sebagai titik Tuhan atau Godspot. Tapi ada satu hal yang sangat berbahaya secara metodologis. Bahwa kalau akal itu diterjumahkan secara fisik sebagai otak. Dan kemudian otak itu terletak di bagian kepala bagian depan sebagai sistem lobus temporal manusia. Maka artinya bahwa kecerdasan manusia sebagai kerja atau sebagai bentuk atau proses dari akal. Itu artinya telah terlokalisir, legalize dalam otak, dalam kepala manusia. Padahal kalau kita mengacu kepada pendapat-pendapat para ilmuwan lain ya, psikolog modern yang lain seperti D. Alan Bensley dalam critical thinking. Unified skill approach atau demikian juga yang diketengahkan oleh D. Charlie dalam within reason. Justru mereka berpendapat bahwa tidak ada penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mengatakan ada basis fisik dari kecerdasan atau akal manusia. Karena memang bahwa Quran sendiri secara gamblang mengatakan bahwa akal itu pertama datang dalam bentuk kata kerja. Dan ini mengindikasikan bahwa itu merupakan proses atau fungsi dari potensi yang disebut dengan kalbu. Dan yang kedua bahwa kalbu dalam pengertian Quran itu tidak terlokalisir sebagaimana otak di kepala manusia. Kalbu itu sebagai sistem kejati dirian, kalbu sebagai sentralitas kejati dirian. Dan karena itu kalau kemudian orang itu tidak bisa berpikir, tidak memiliki kecerdasan, itu bukan berarti kemudian dia kekurangan dari sisi otak atau akal manusia. Tapi justru karena kehilangan kemampuan sentralitas yang terletak di dalam kalbu manusia. Makanya kemudian kalau orang tidak bisa berpikir, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa memahami, maka mereka sesungguhnya adalah buta. Kebutaan bukanlah buta mata, tapi buta adalah kebutaan dalam hati, dan hati manusia terletak di dalam dada. Maka hati adalah simbolitas dari pusat kejati dirian manusia. Dan otak itu bukan satu-satunya sumber kecerdasan, tapi otak dianggap sebagai satu bagian dari sekian banyak bagian yang bekerjasama membentuk pemahaman dan kecerdasan manusia. Maka hati sekali lagi adalah berfungsi dan bekerja, berpikir atau takut, dan hati inilah sesungguhnya yang pantas dan patut dianggap sebagai Godspot titik Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!